Mereka telah menunggu selama lima tahun. Mereka telah berkultivasi di dekat Sekte Peramal Ilahi. Akhirnya, suatu hari, Sekte Peramal Ilahi melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak pihak lain. Setelah mendengar itu, mata kedua raja pertempuran berbinar. Mereka merobek kekosongan. Itu hebat. Setelah lima tahun, mereka akhirnya menemukan pihak lain. Huh, nak, Anda akhirnya keluar. Apakah menurut Anda dengan bersembunyi sekian lama, Anda bisa lolos dari kejaran kami? Keduanya mencibir. Mereka menanyakan arah, dan Sekte Peramal Ilahi memberi mereka arah timur. Hutan Belantara Timur. Dia telah dipindahkan ke hutan Belantara Timur. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Raja pertempuran perak mengerutkan kening. Raja pertempuran galaksi mencibir. Siapa peduli, sekalipun dia lolos ke ujung bumi, dia tidak bisa lepas dari kita. Bukankah itu hanya hutan Belantara Timur? Kami akan pergi ke sana dan menangkapnya. Kedua raja pertempuran itu berdiskusi. Kemudian, mereka menghabiskan banyak uang untuk meminjam susunan super teleportasi dari Sekte Peramal Ilahi. Cahaya bersinar dan menembus kehampaan. Sosok kedua raja pertempuran itu menghilang ke langit. Di pegunungan di hutan Belantara Timur, ruang terbuka, dan dua sosok keluar. Mereka adalah Lin Suan dan Naga Merah. Begitu mereka muncul, mereka menenangkan diri dan melihat sekeliling. Ah! Lin Suan sangat emosional. Dia telah kembali ke hutan Belantara Timur. Ketika dia pertama kali datang ke dunia roh sejati dari Pulau Langit Beladiri, tempat pertama yang dia kunjungi adalah hutan Belantara Timur. Saat itu, dia banyak diburu dan sangat menderita. Sekarang, dia akhirnya kembali. Ayo pergi ke kota terdekat dan cari tahu lokasinya. Kalau begitu, kita akan berangkat. Kedua sosok itu melintas dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, di tempat lain di hutan Belantara Timur, kekosongan terbuka. Kedua raja pertempuran dari suku pertempuran juga keluar. Begitu mereka muncul, mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Seketika, pegunungan di sekitarnya terbelah menjadi dua. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Mereka mengeluarkan arai dis di tangan mereka. Ada titik cahaya yang berkedip-kedip di sana. Ini adalah susunan dis yang diberikan kepada mereka oleh sekte peramal ilahi. Itu bisa digunakan untuk menemukan pihak lain. Ayo pergi. Kedua battle king saling melirik. Kemudian, mereka dengan cepat terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Linsuan dan naga merah terbang selama lima atau enam hari, tetapi mereka dikelilingi oleh pegunungan yang luas. Tidak ada kota sama sekali. Tidak ada jalan lain. Wastelen timur terlalu luas dan tidak terbatas. Mereka seharusnya diteleportasi ke hutan primitif terpencil. Oleh karena itu, mungkin diperlukan waktu yang sangat lama sebelum mereka dapat melihat kota manusia. Namun, pada saat ini, Linsuan mengerutkan kening. Dia mendapat firasat buruk bahwa dia sedang diawasi. Terakhir kali dia mendapat firasat seperti itu adalah ketika dia bertemu Zan Wuhen dan Raja Pertempuran Kapak Langit. Sial, mungkinkah seseorang datang untuk membunuhnya lagi? Ketika dia memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang salah? Melihat Linsuan berhenti dan mengerutkan kening, naga merah bertanya. Tampaknya kami menjadi sasaran. Linsuan berkata dengan suara rendah. Hati-hati, mereka akan segera tiba. Siapa itu? Sial, beraninya mereka membunuh kita. Naga merah juga marah. Kekuatan Linsuan telah meningkat dalam lima tahun terakhir. Dia tidak percaya ada orang yang berani membunuh mereka saat ini. Siapa itu? Sekte Yin Yang, dinasti Taiyi, atau suku perang. Aku tidak tahu. Mari kita atur arahnya terlebih dahulu. Linsuan menggelengkan kepalanya. Naga merah mengayunkan cakarnya. Segera, dua susunan pembunuhan disembunyikan di sekitarnya. Kemudian, keduanya berdiri di langit dan menunggu. Benar saja, tak lama kemudian, aura kuat muncul di langit. Seolah-olah seratus ribu gunung menekan dari langit. Lalu, dua sosok muncul di langit. Kedua sosok itu tinggi. Salah satunya bersinar dengan cahaya perak seperti raksasa berbaju besi perak. Sementara yang lain membawa galaksi seperti Raja Bintang. Keduanya turun membawa serta gambaran langit dan bumi. Kekosongan di sekitarnya mulai pecah dengan cepat. Mereka berasal dari suku perang. Linsuan mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di sampingnya, naga merah juga mendengus. Bukankah Raja Pertempuran Kapak Langit mengatakan bahwa dia mempunyai dua teman? Sial, mereka sudah jongkok di sini selama lima tahun. Wajah Linsuan juga suram. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain menemukannya begitu cepat. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka datang ke hutan belantara timur dari Zongsu. Tidak mungkin ada pengkhianat di istana abadi. Tapi bagaimana pihak lain bisa tahu? Mereka pasti sudah menemukan seorang ahli yang bisa menyimpulkan rahasia kita. Memang ada beberapa sekte kuno di Zongsu. Naga merah menjelaskan. Setelah Linsuan mendengar itu, dia mengerutkan kening. Menyimpulkan rahasia surga. Omong-omong, itu bukan tidak mungkin. Namun, di saat berikutnya, cahaya terang muncul dari matanya, dan kekuatan mengerikan melonjak dari tubuhnya, menerangi sekeliling. Dia seperti dewa matahari, menyelimuti langit sekitarnya. Naga merah juga meraum dengan marah, dan tubuhnya melebar, mengaum dalam kehampaan. Di depannya, Silver Battle King dan Galaxy Battle King telah bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Linsuan, senyum dingin muncul di wajah mereka. Nak, kami akhirnya menemukanmu. Jika kamu ingin lari, kenapa kamu tidak lari? Kedua raja pertempuran itu mencibir. Linsuan mendengus. Berlari, kenapa aku harus lari? Saya datang ke hutan belantara timur untuk melakukan sesuatu. Namun, kalian berdua tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Beraninya kamu datang kepadaku. Apakah kamu tidak tahu bahwa dua raja pertempuranmu yang lain telah dibunuh olehku? Jangan terlalu sombong, dan jangan menakuti kami. Pasti para ahli istana abadi yang menyerang, kan? Nak, beraninya kamu membuat jebakan untuk membunuh kedua raja pertempuranku. Tidak peduli apa, hari ini adalah hari kematianmu. Menyerah dengan patuh dan kembali bersamaku. Mungkin rasa sakitmu akan berkurang. Ekspresi kedua raja pertempuran itu dingin. Menurut pendapat mereka, Linsuan mampu membunuh dua raja pertempuran lainnya karena dia membawa ahli untuk menyergap mereka. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk berhasil. Aku membawa orang untuk menyergapmu. Lelucon yang luar biasa. Linsuan mendengus dingin, keduanya terlalu meremehkannya. Namun, ini juga bagus. Mereka datang untuk membuang nyawa mereka, agar dia bisa menjaga mereka bersama. Dia ingin memberi tahu dunia konsekuensi dari berani membunuhnya. Empat raja pertempuran apa, mereka semua akan hancur. Nak, pergilah ke neraka. Galaksi Battle King mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, sebuah bendera besar langsung membubung ke angkasa. Itu terus membesar di langit, menutupi langit dan matahari, menutup seluruh puluhan ribu li di sekitarnya. Bendera besar menyelimuti istana surgawi, berubah menjadi sungai bintang dan turun dari langit. Sungai bintang-bintang sangat luas dan perkasa. Di dalam, bintang-bintang berkelap kelip satu demi satu, membawa kekuatan misterius yang tak tertandingi. Seluruh kekosongan telah hancur. Linsuan dan naga merah juga mengerutkan kening, seolah-olah mereka akan disegel. Di depan panji sungai bintang-bintangku, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan. Dengan patuh ditekan. Galaksi Battle King memegang bendera besar di tangannya dan terus menggunakan teknik. Sungai bintang dengan cepat berputar, membentuk diagram bintang misterius dan menekan ke bawah. Kedua Battle King berdiri di kehampaan, menunduk dengan senyum sinis di wajah mereka. 2622. Terutama panglima perang galaksi, cibirnya. Itu karena bendera galaksi adalah harta karun Dharma Super yang telah dia sempurnakan. Itu digunakan untuk menekan dan menyegel, dan itu sangat menakutkan. Bahkan penantang bintang delapan tahap akhir tidak dapat melarikan diri darinya, apalagi lawannya. Kamu ingin menindasku hanya dengan bendera. Betapa naifnya. Melihat adegan ini, Lin Suan mendengus dingin. Tubuhnya berayun, dan dia bergegas ke langit. Konstitusi Sembilan Yang Ilahi melepaskan kekuatannya, dan tekanan tegang langsung menghilang. Dia mengubah posisi di langit dan dengan cepat naik ke langit. Lalu, dia memukul dengan keras. Dengan ledakan, seluruh kekosongan hancur. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Pukulan itu begitu mengerikan hingga mampu menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan itu terkoyak seperti selembar kain. Spanduk Bima Sakti juga bergetar tanpa henti. Matahari, bulan, dan bintang di atasnya meredup dan kehilangan kilaunya. Itu akan pecah kapan saja. Sial, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Ekspresi kedua Panglima Perang berubah, terutama Panglima Perang Galaksi, yang wajahnya penuh rasa tidak percaya. Menekan. Dia meraung, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Lebih banyak kekuatan disuntikan ke dalam bendera galaksi. Namun, Tinju Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Itu seperti matahari yang meledak ke segala arah. Ledakan, ledakan. Uff. Bendera galaksi langsung ditembus, dan sebuah lubang hitam muncul. Matahari, bulan, dan bintang di langit hancur berkeping-keping. Uff. Panglima Perang Galaksi mundur beberapa langkah dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya penuh ketakutan. Mustahil. Sial, bagaimana kamu bisa mematahkan bendera galaksiku? Dia terlalu kaget. Panglima Perang Perak di sampingnya juga tercengang. Dia tahu kekuatan bendera galaksi. Bagaimana lawannya bisa memecahkannya? Apalagi dia memecahkannya dengan mudah. Bagaimana dia memecahkannya? Lin Suan mencibir. Tidak bisakah kamu mengerti? Tentu saja, dia mematahkannya dengan pukulan. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tinjunya lagi dan menghantamkannya ke depan. Berengsek. Tebasan galaksi. Melihat ini, Panglima Perang Galaksi meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba telapak tangannya berubah menjadi langit penuh bintang, seolah-olah itu adalah alam semesta. Dia ingin memotong Lin Suan menjadi dua. Ledakan. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Pukulan ini langsung membelah galaksi menjadi dua bagian. Tidak hanya itu, lengan galaktik warlord juga patah dalam sekejap. Dia batuk darah lagi dan dikirim terbang. Dua pukulan, hanya dua pukulan, dan Raja Perang Galaksi terluka. Salah satu harta karunnya juga hancur berkeping-keping. Adegan ini menyebabkan kedua Battle King menjadi tidak percaya. Terutama Raja Perang Galaksi, yang benar-benar tercengang. Bocah sialan, beraninya kamu. Melihat Lin Suan hendak bergerak, Raja Pertempuran Perak, yang berada di samping, tidak bisa lagi menahan diri. Sosoknya melintas saat dia bergegas mendekat. Cahaya putih keperakan di tubuhnya sangat mengerikan. Seluruh keberadaannya seperti dewa, bersinar dengan cahaya tertinggi. Ini bukan armornya, tapi fisiknya. Apa yang dialati adalah tubuh perak. Itu adalah teknik pemurnian tubuh yang sangat menakutkan dalam War Rache. Selain itu, itu adalah kemampuan ilahi yang diturunkan dari era kuno. Memang benar, Silver Battle King tidak hanya memiliki cahaya putih keperakan di tubuhnya, tapi ada juga pola aneh yang menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat misterius. Nak, hati-hati, ini sepertinya merupakan teknik pemurnian tubuh kuno. Di kejauhan, naga merah memperingatkan. Lin Suan menyipitkan matanya. Teknik pemurnian tubuh kuno. Terus, lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Tidak peduli seberapa kuat teknik pemurnian tubuh, dia tidak takut. Apa yang bisa lebih baik dari tubuh sembilan yang ilahi miliknya? Nak, pergilah ke neraka. Silver Battle King dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tinju perak di tangannya seperti meteor, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Ledakan, 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 pegunungan, sungai, dan hutan purba di sekitarnya terbelah dalam sekejap. Segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil telah runtuh seluruhnya. Pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil terus runtuh. Pukulan ini sangat menakutkan. Sepertinya dia ingin membunuh Lin Suan dengan pukulan ini. Huff, aku tidak takut padamu. Lin Suan tidak menggunakan teknik pedang apapun, dia juga tidak mengeluarkan pedang kuno sumber naga. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya dan menyerang. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan seperti komet yang menabrak bumi, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Bumi dalam jarak ratusan ribu mil benar-benar terbelah, memperlihatkan ngarai yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu menakutkan. Di hutan purba di bawah, monster king yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Darah mereka berkumpul di sungai. Itu adalah pemandangan yang tragis. Naga merah dan raja pertempuran galaksi juga memasang pertahanan mereka untuk melawan. Mata mereka bagaikan kilat saat mereka melihat ke depan. Badan pertarungan perak, kekuatan ilahi kuno. Menurutku, biasa saja, suara menghina terdengar. Anda sedang mendekati kematian. Silver Battle King meraung marah setelah mendengar itu. Dia mengayunkan tinjunya lagi untuk melawan. Keduanya bertukar lebih dari sepuluh gerakan, menyebabkan bumi hancur. Sial, bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Raja pertempuran awan putih terkejut. Ini tidak seharusnya terjadi. Menurut kecerdasan mereka, pihak lain adalah ahli dalam bidang pedang dan teknik pedangnya luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak takut pada pihak lain karena dia sangat percaya diri dengan teknik pemurnian tubuhnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedang pihak lain, itu mungkin tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Tapi sekarang, pihak lain tidak menghunus pedangnya sama sekali, dia juga tidak menggunakan pedang nyaki. Sebaliknya, dia menggunakan tinjunya untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Itu sangat mengejutkannya. Jika orang biasa berani bertarung seperti itu, Raja Pertempuran Perak pasti akan meremehkannya. Dia akan menghancurkan pihak lain dengan satu pukulan. Karena tubuh pertarungan peraknya adalah teknik pemurnian tubuh kuno, siapa yang bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Kecuali jika itu adalah kekuatan garis keturunan khusus seperti fisik suci. Tapi sekarang, pihak lain mampu bersaing dengannya. Tak hanya itu, lengannya juga mati rasa dan darah di sekujur tubuhnya berjatuhan. Jelas sekali bahwa pihak lain berusaha menekannya. Tidak, brengsek, saya tidak percaya. Jika fisik suci yang menekannya, dia akan mengaku kalah. Bagaimanapun juga, fisik suci telah diwariskan selama berabad-abad dan dia mungkin bukan tandingannya. Tapi sekarang, dia belum pernah mendengar bahwa pihak lain memiliki garis keturunan super. Sial, mungkinkah pihak lain juga menguasai teknik pemurnian tubuh? Raja Pertempuran Perak sangat terkejut. Mereka belum pernah mengumpulkan informasi ini sebelumnya. Di kejauhan, lengan galaksi Battle King yang patah telah pulih, tetapi pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia tahu kekuatan dari White Cloud Battle King. Dia tidak berani bertarung melawan pihak lain dalam pertarungan jarak dekat. Namun, pihak lain yang melakukannya. Sial, bagaimana anak ini melakukannya? Dia tidak bisa mempercayainya. Naga Merah melihat kekejauhan dan juga terkejut. Apakah ini tubuh sembilan yang ilahi? Itu terlalu mengerikan. Dia baru mengolahnya selama beberapa tahun dan sudah bisa bersaing dengan tubuh Pertempuran Perak, sebuah teknik kuno. Harus dikatakan bahwa tubuh sembilan yang ilahi terlalu kuat dan ajaib. Benar saja, wajah Silver Battle King sangat muram karena dia menyadari bahwa kekuatan pihak lain semakin kuat. Dia memukul tinju pihak lain, tapi itu tidak mempengaruhi pihak lain sama sekali. Sebaliknya, darah di tubuhnya berjatuhan dan lengannya mati rasa. Mengaum. Tidak baik. Wajah Raja Pertempuran Perak berubah. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur pihak lain tiba-tiba meningkat, yang mengejutkannya. 2623 Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mundur. Suara keras ini secara alami berasal dari jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan. Jiwa pedang naga besar adalah sebuah teknik suci yang menyerang. Meskipun Lin Suan tidak menggunakan pedang ki, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga hebatnya bisa mensimulasikan segalanya. Ditambah dengan tubuh sembilan yang ilahi, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Memang benar, di saat berikutnya, hantu menakutkan muncul di tinjunya dan berlari keluar seperti naga raksasa. Ledakan. Pukulan ini menghancurkan langit dan menenggelamkan bumi. Murid Raja Pertempuran Perak berkontraksi. Berengsek. Melihat tidak ada cara untuk melarikan diri, dia hanya bisa mengaum. Tubuhnya melebar dan membentuk hantu raksasa perak untuk melawan. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Seolah-olah guntur menembus bumi dan meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Silver Battle Monarch menerima pukulannya secara langsung dan kemudian terus mundur, menghancurkan kehampaan. Lengannya patah. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan mewarnai tubuhnya yang putih keperakan menjadi merah. Apa? Dia terluka. Itu tidak mungkin. Melihat ini, Galactic Battle Monarch tercengang. Ada seseorang yang bisa melukai Raja Pertempuran Perak dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan. Berengsek. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram. Pihak lain terlalu menakutkan. Dia memutuskan untuk bergabung dengan pihak lain. Tubuhnya bersinar dan dia ingin pergi untuk membantu. Anda ingin pergi? Datang dan bermainlah dengan Benhuang. Ekor naga merah itu seperti pedang surgawi yang merobek kekosongan dan menghalangi jalan Raja Pertempuran Galaksi. Ruzilong, bunuh mereka satu per satu. Lin Suan berkata dengan dingin dari samping. Jangan khawatir, serahkan pada Benhuang. Naga merah tertawa. Tubuhnya melebar dan dia menyerang ke depan. Anda sedang mendekati kematian. Enyah. Raja Pertempuran Galaksi sangat marah. Dia mengayunkan telapak tangannya, dan bintang-bintang di langit berputar dan menyelimuti naga merah. Jika itu adalah yang maha kuasa biasa, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Namun, naga merah itu sangat menakutkan. Setelah kemampuan ilahi ras naga digunakan, ia meraung dalam kehampaan. Dia melawan Panglima Perang Galaksi. Jangan lihat. Jangan berharap dia datang dan menyelamatkanmu. Lin Suan berkata dengan dingin sambil melihat ke depan. Huff, gelombang. Raja Pertempuran Awan Putih mendengus dingin. Suara berderak keluar dari tubuhnya saat lengan Duan Li dipulihkan. Cahaya perak di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Garis-garis rune misterius berenang-renang seperti naga perak. Itu sangat misterius. Dia berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Jangan mengira kamu bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kamu mampu memaksaku kembali. Biar ku beritahu, aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku sekarang. Apakah begitu? Lin Suan mencibir. Saat ini, saya hanya menggunakan 50% kekuatan saya. Benar-benar omong kosong. Wajah Raja Pertempuran Perak menjadi gelap. 50% dari kekuatannya. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak mempercayainya. Bocah, jangan terlalu fasih. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Cahaya putih keperakan berkedip di tubuhnya, dan Dewa Perang Lapis Baja Perak muncul di tubuhnya, berdiri tegak dan tegak. Boom-boom-boom. Dewa Perang Lapis Baja Perak mengangkat kakinya dan menginjak Lin Suan. Seolah-olah gunung iblis berwarna perak turun dari langit. Anda ingin menyakiti saya hanya dengan ilusi. Lin Suan mencibir. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan ditampar. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan tubuh sembilan yang ilahi, dia juga menggunakan jiwa pedang naga besar. Kombinasi kekuatan dari dua keterampilan unik yang menakutkan benar-benar sangat menakutkan. Telapak tangan Lin Suan berubah menjadi matahari yang terik pada saat ini. Itu membubung ke awan seolah-olah akan meledakkan seluruh langit. Suara mendesing gelombang boom. Telapak tangan ini sangat menakutkan saat diledakkan ke arah kaki perak. Dalam sekejap, kaki perak itu terbakar. Tidak hanya itu, kaki peraknya pun terkoyak-koyak, dan cahaya peraknya mereduk. Cahaya menakutkan menembus kaki lawan dan menuju ke arah Silver Battle King. Peng! Silver Battle King juga mengirimkan telapak tangan. Telapak tangan mereka bertabrakan sekali lagi, dan cahaya mengejutkan muncul. Ledakan gelombang. Telapak tangan Silver Battle King mula-mula patah, lalu meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tidak hanya itu, separuh tubuh Silver Battle King terbakar, dan berubah bentuk sepenuhnya. Dia memuntahkan darah sekali lagi dan dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah puluhan ribu mil jauhnya, menciptakan jurang maut. Suara mendesing gelombang. Lin Suan tidak menahan diri. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menutupi langit. Di bawah kekuatan jiwa pedang naga besar, kelima jarinya berubah menjadi lima naga besar. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain dan meraih lubang yang dalam di bawah. Tangan naga hijau. Ketika kemampuan ilahi ini dilepaskan, itu benar-benar sangat menakutkan. Ah gelombang! Enyah! Raungan kemarahan Raja Pertempuran Awan Putih terdengar. Lalu, cahaya hitam muncul di langit dan berubah menjadi bulan hitam. Itu bertentangan dengan tangan naga hijau di istana langit. Suara tabrakan yang hebat terdengar, dan tangan naga hijau terhalang. Ini mengejutkan Lin Suan. Bulan hitam terus berputar dan akhirnya membentuk mutiara hitam yang melayang di angkasa. Mutiara itu sangat istimewa. Warnanya sangat hitam dan memancarkan aura menakutkan yang membuat orang gemetar. Artefak kuno. Lin Suan mengerutkan kening. Aura mutiara hitam sangat istimewa. Itu pasti sesuatu yang diturunkan dari zaman kuno. Tampaknya Silver Battle King memang sangat kaya. Setelah memblokir tangan naga hijau, Raja Pertempuran Awan Putih berjalan keluar dari reruntuhan. Lengannya yang patah telah dipulihkan. Namun, wajahnya sangat pucat. Itu karena dia terluka parah oleh telapak tangan sebelumnya. Untungnya, dia memiliki banyak harta di tangannya dan untuk sementara waktu menekan luka-lukanya. Namun, matanya semakin dingin. Nak, aku harus mengakui bahwa kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan jarak dekat. Sudah berapa tahun, ini adalah pertama kalinya. Namun, kamu bisa mati dengan tenang. Apa menurutmu aku hanya tahu cara bertarung dalam pertarungan jarak dekat? Pada titik ini, Raja Pertempuran Perak membentuk mudra dengan telapak tangannya dan lampu perak kuno muncul di hadapannya. Itu sangat kuno dan bahkan ada tanda aneh di atasnya yang berkedip-kedip. Di mulut lampu perak kuno, ada gumpalan api putih keperakan yang menari-nari. Itu sangat jahat. Namun, kekuatan yang dipancarkannya sangat mengerikan. Bahkan naga merah dikejauhan mengerutkan kening. Sial, api macam apa itu? Itu hal itu. Tampaknya Raja Pertempuran Perak benar-benar marah. Ketika Raja Pertempuran Galaksi melihat ini, matanya berbinar. Huh, dia bilang kamu pasti mati kali ini. Anak itu pasti tidak akan bisa menghalangi api ini. Apakah dia dapat memblokirnya atau tidak, itu bukan terserah Anda. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan menyerang, bentrok lagi dengan Raja Pertempuran Galaksi. Di sisi lain, Lin Suan juga mengerutkan kening. Api perak kuno juga membuatnya merasa terancam. Nak, tahukah kamu jenis api apa ini? Tiga ribu api spiritual, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak akan bisa memblokirnya. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun tidak akan berani menyentuh api ini. Jadi sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Dua ribu enam ratus dua puluh empat. Suara seram silver battle king terdengar. Saat berikutnya, lampu perak kuno di tangannya melayang ke depan. Suara mendesing. Lampu kuno memancarkan sinar cahaya. Gumpalan api putih keperakan melayang keluar dan melayang ke depan. Engah gelombang siapa gelombang. Kekosongan itu langsung tertembus dan bahkan meleleh dengan cepat, tidak mampu menahan kekuatan api. Ada total enam api, masing-masing seukuran telapak tangan. Pada saat ini, mereka berputar di langit dan langsung menyelimuti linsuan. Mati dengan damai. Silver battle king tertawa sinis. Di kejauhan, Star River battle king juga memperlihatkan senyuman. Kelopak mata naga merah bergerak-gerak. Apa? Itu sebenarnya adalah tiga ribu api roh putih. Sial, kenapa dia memegang benda ini? Dia tahu nyala api ini sangat menakutkan. Jika jumlahnya cukup, ia bahkan bisa membakar raja yang tak terkalahkan sampai mati. Dia bertanya-tanya apakah anak itu dapat memblokirnya dengan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Linsuan langsung merasakan bahaya. Enam api perak merupakan ancaman besar baginya. Dalam sekejap, mereka bergabung dan menyelimutinya. Huff, gelombang. Linsuan tidak mengelak. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Dia seperti dewa perang emas, berdiri di kehampaan dan bertarung melawan enam api putih keperakan. Tidak ada gunanya, Anda tidak dapat memblokirnya. Raja pertempuran perak mencibir. Enam api putih keperakan meledak dengan suhu yang tak tertandingi, langsung melelekan kekosongan di sekitar Linsuan. Lubang hitam muncul satu demi satu. Segera, mereka melompat ke tubuh Linsuan. Enam api tiba-tiba menjadi lebih besar, masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter, membentuk lautan api yang menyelimuti Linsuan sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir. Raja pertempuran awan putih tertawa keras. Selama dia terbakar oleh nyala api ini, dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan mampu menolaknya. Apakah ini kartu trufmu? Itu hanya biasa saja. Saat ini, suara dingin terdengar. Mendengar suara ini, tawa Silver Battle King langsung berhenti. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan matanya terbuka lebar. Dia melontarkan tatapan menakutkan. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Jika pihak lain tersentuh oleh nyala api ini, dia seharusnya langsung berubah menjadi abu. Namun, bagaimana pihak lain bisa berbicara? Mungkinkah pihak lain memiliki semacam harta rahasia? Dia sangat terkejut. Dia menduga pihak lain mungkin memiliki pecahan orang suci. Jika itu terjadi, memang akan merepotkan. Di kejauhan, Star dan Warlord juga menoleh untuk melihat. Namun, pada saat berikutnya, kedua raja pertempuran itu menghirup udara dingin. Mereka melihat sesosok tubuh berdiri di dalam api perak, membiarkan api yang tak terhitung jumlahnya membakar dirinya. Namun, dia seperti dewa iblis, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada pertahanan. Dia tidak melakukan pembelaan apapun. Sial, bagaimana ini mungkin? Kedua raja pertempuran itu tercengang, terutama raja pertempuran perak putih, yang matanya hampir keluar dari rongganya. Ia bahkan curiga 3.000 api rohaninya telah kehilangan efektifitasnya. Di luar, kedua battle king terkejut. Di dalam api, Lin Suan sangat gembira. Dia menemukan bahwa api putih keperakan mengandung energi yang sangat kuat dan sangat panas. Itu sangat cocok untuk melemahkan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan berjalan di dalam api putih keperakan yang memenuhi langit. Dia mulai menyempurnakan tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Tubuh sembilan yang ilahi adalah yang paling maskulin dan maskulin. Salah satunya membutuhkan api yang sangat kuat untuk memurnikan tubuhnya. Awalnya, Lin Suan masih pusing memikirkan masalah ini. Dia bertanya-tanya dari mana dia bisa mendapatkan keraguan itu. Namun, dia tidak menyangka tidak lama setelah dia keluar, seseorang akan berinisiatif mendatanginya. Dia harus mendapatkan lampu kuno berwarna putih keperakan itu. Sialan, apa yang dia lakukan? Raja pertempuran galaksi sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia sedang menyempurnakan tubuhnya. Raja pertempuran awan putih juga berteriak. Dia ahli dalam penyempurnaan tubuh dan memiliki teknik penyempurnaan tubuh kuno. Dia secara alami tahu apa maksud dari tindakan pihak lain. Sial, anak ini gila banget. Kelopak mata naga merah juga bergerak-gerak. Wajah kedua raja pertempuran itu benar-benar gelap. Kartu andalan mereka bahkan bisa melukai Battle King yang tak terkalahkan. Namun, di tangan pihak lain, mereka telah menjadi sumber daya budidaya. Berengsek, pergi ke neraka. Silver Battle King meraung dan mengaktifkan mutiara hitam di atas kepalanya. Itu berubah menjadi matahari hitam lagi dan turun dari langit. Mutiara hitam memancarkan 10.000 sinar cahaya dan jatuh dari langit. Itu menghancurkan kekosongan dan ingin menekan Lin Suan. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Jelas sekali, manik hitam itu juga merupakan harta karun kuno. Namun, Lin Suan sangat kuat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menebas ke depan seperti pedang dewa yang tiada taraf. Weng. Cahaya yang mengejutkan membubung ke langit dan menebas matahari hitam, membuatnya terbang. Langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar menyebar di langit. Cahaya pedang yang menakutkan menebas langsung ke arah Silver Battle King. Dengan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan, pedangki dari satu tangan tidak lebih lemah dari artefak kelas surga. Raja pertempuran awan putih terkejut. Dia tidak menyangka pedangki biasa dari pihak lain begitu menakutkan. Dia buru-buru mengendalikan mutiara hitam itu untuk melawan. Namun, di seberangnya, Lin Suan tanpa rasa takut menyerap kekuatan api perak untuk menyempurnakan sembilan tubuh ilahi miliknya. Ah gelombang! Pada akhirnya, tanda misterius muncul satu demi satu di tubuh sembilan yang ilahi. Mereka dengan cepat memutar dan menyerap semua api perak. Lin Suan meraung. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tanpa batas. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya memancarkan aura dingin yang menggigit. Sejujurnya, kultivasi semacam ini sangat menyakitkan baginya. Namun, dengan karakternya yang ulet, dia dengan kuat menanggungnya. Karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar tubuh sembilan yang ilahi miliknya berevolusi dan menerobos. Membunuh. Dia meraung dan merobek kehampaan. Dia membawa langit yang penuh cahaya pedang dan tinju menakutkan saat dia menyerang dengan cepat. Berengsek. Silver Battle King sekali lagi mengaktifkan mutiara hitam dan lampu kuno perak untuk melawan. Lin Suan melambaikan tangannya dan domain pedang naga melonjak. Ia berubah menjadi naga biru dan berbenturan dengan mutiara hitam. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menyerang Silver Battle King. Lampu antik milikmu ini benar-benar barang bagus. Sekarang, serahkan padaku. Lin Suan melambaikan tangannya dan merobek kekosongan, dengan kuat mengunci lampu kuno berwarna perak. Bocah sialan, pergilah. Raja pertempuran perak sangat marah. Ini adalah harta karunnya. Bagaimana dia bisa membiarkan itu diberikan kepada orang lain? Namun, setelah pertarungan hebat, lengannya langsung terkoyak. Lampu kuno berwarna perak juga direnggut oleh pihak lain. Lin Suan mengeluarkan arai dan menyegel lampu kuno berwarna perak. Lalu, dia melemparkannya ke Black Earth. Huff. Dia mendengus. Keluarlah, bayangan pedang berbentuk naga. Bayangan pedang berbentuk naga keluar dari tubuhnya. Dia memegangnya di tangannya dan menebas ke depan. Pedang ki yang mengejutkan, kilat yang menakutkan, dan tubuh sembilan yang ilahi yang menakutkan semuanya meletus pada saat ini. Dengan satu tebasan, Silver Battle King terbelah menjadi dua. Roh pedang naga besar secara langsung menebas jiwa Raja Pertempuran Perak, membunuhnya di tempat. 2625 Apa, Bai Yin terbunuh? Panglima Perang Galaksi, yang bertarung di kejauhan, meraung saat melihat pemandangan ini. Dia telah bertarung imbang dengan naga merah tua di depannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat membantunya. Tapi dia tidak menyangka Bai Yin akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Seberapa menakutkankah pihak lain? Dia tidak berani membayangkan. Suara mendesing. Dia berbalik dan melarikan diri. Anda ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Naga merah mencibir. Dia melambaikan cakar naganya, dan susunan pembunuhan yang tersembunyi di sekitarnya segera diaktifkan. Aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang tajam dan bayangan pedang, menyerbu. Dalam sekejap, Panglima Perang Galaksi dikepung. Enyah. Panglima Perang Galaksi meraung. Kekuatan galaksi mengalir, dan beberapa seberkas cahaya menghancurkan serangan tersebut. Tapi penundaan ini memungkinkan Lin Suan dan Naga Merah mengelilinginya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Lin Suan memandang pihak lain, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, sialan, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Suku Perang tidak akan membiarkanmu pergi. Panglima Perang Galaksi meraung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh seperti ini suatu hari nanti. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Huh. Lin Suan mencibir. Saya sudah membunuh tiga Raja Perang. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Jadi bagaimana jika saya menyinggung Suku Perang? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Berdengung. Saat dia berbicara, tanda misterius mengalir di tubuhnya. Dia meraih bayangan pedang berbentuk naga dengan kedua tangannya dan dengan cepat menebasnya. Ah. Ledakan. Ledakan. Pertempuran sengit pun terjadi. Setelah puluhan gerakan, tubuh Panglima Perang Galaksi terbelah menjadi dua. Ada jiwa yang mencoba melarikan diri, tapi ia ditangkap oleh naga merah dan ditelannya. Api naga, sempurnakan. Darah naga-naga merah melonjak saat ia menggunakan sihir agung Suku Naga untuk melahap jiwa pihak lain sepenuhnya. Segera, kedua raja perang itu hancur total. Lin Suan dan naga merah membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan dan harta dharma dari dua raja perang. Mereka bahkan membawa mayat itu. Entah berapa puluh ribu li jauhnya dari sini. Balapan pertempuran. Tempat di mana tablet panjang umur empat raja perang diabadikan juga telah mengalami perubahan. Retakan muncul di lencana panjang umur keempat orang tersebut. Kemudian, mereka terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Adegan ini menyebabkan keributan besar di War Rache. Ini berarti keempat battle monark telah terbunuh. Sial, siapa itu? Siapa yang melakukannya? Pakar battle Rache meraung marah. Empat raja pertempuran besar adalah eksistensi elit yang sangat kuat dalam klan pertempuran mereka. Mereka adalah empat orang jenius yang berpotensi menjadi raja yang tak terkalahkan di masa depan. Namun kini, dia justru dibunuh oleh seseorang. Kempat battle king terbunuh karena mereka mengejar bocah itu. Mungkinkah anak itulah yang melakukannya? Mustahil, kemampuan apa yang dimiliki bocah itu untuk bisa membunuh empat raja perang besar? Brengsek, jangan bilang padaku bahwa raja istana abadi yang tak tertandingi mengambil tindakan. Huh, mereka punya raja yang tak terkalahkan, tapi kita tidak. Diskusi dan dengusan dingin terdengar. Namun, pada saat ini, suara agum terdengar dari langit. Selesaikan masalah ini sebelum Anda mengambil tindakan. Ya, para prajurit battle race dengan cepat mengumpulkan informasi. Mereka bersumpah akan segera mengambil tindakan setelah menyelidiki masalah tersebut. Tidak peduli siapa yang membunuh empat raja perang besar, mereka tidak akan memaafkan pihak lain. Lin Xuan dan naga merah kembali ke bumi hitam dan mulai membersihkan rampasan perang. Di antara mereka, Lin Xuan langsung menyerahkan masalah ini kepada naga merah dan membiarkannya melakukannya. Dia memegang lampu perak kuno dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Jejak jiwa Silver Battle King terukir di lampu perak kuno. Dia akan menghapusnya dan menanam kembali jejak jiwanya sebelum menyempurnakannya. Ini adalah harta karun kuno. Itu sangat kuat bila digunakan melawan musuh. Namun, Lin Xuan lebih memperhatikan nyala apinya. Nyala api ini sangat membantunya untuk mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Inilah yang paling menyentuh hatinya. Membuka mata ilahi rahasia surgawi, Lin Xuan merobek sudut segel dan dengan cepat menghapus jejak jiwa Raja Pertempuran Perak. Kekuatan jiwa Raja Pertempuran Perak sangat kuat, dan harta karun kuno ini mungkin telah dimurnikan olehnya selama ratusan tahun. Oleh karena itu, jejaknya sangat dalam. Namun, kekuatan jiwa Lin Xuan sangat kuat. Itu hampir sebanding dengan raja yang tak terkalahkan. Ditambah dengan mata ilahi rahasia surgawinya, tidak sulit untuk menghapusnya. Itu hanya masalah waktu saja. Benar saja, pada akhirnya, Lin Xuan berhasil menghapus jejak jiwa Silver Battle King. Namun, pada saat ini, rasa bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa setelah jejak jiwa Raja Pertempuran Perak menghilang, serangan jiwa yang lebih mengerikan keluar dari lampu perak kuno. Jiwa ini sangat menakutkan, bahkan membawa aura kuno. Tidak baik. Lin Xuan terkejut. Matanya memancarkan cahaya kemasan dingin yang menggigit. Di belakangnya, sepasang mata emas muncul. Itu seperti mata langit, sangat dingin. Jiwanya juga dilepaskan secara ekstrim. Cahaya mengambang. Pengapian jiwa. Bimbingan Ilahi. Dengan tiga gerakan membunuh diaktifkan, Lin Xuan memblokir serangan jiwa misterius. Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh Raja Pertempuran Perak? Raungan marah keluar dari lubuk jiwanya, membawa kekuatan tak terbatas. Namun, di bawah mata ilahi rahasia surgawi, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Mata ini, mungkinkah? Tiba-tiba, jiwa itu menjerit. Lin Xuan mendengus dingin. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di mata emasnya. Mereka terbentuk menjadi dua pusaran emas, menghapus jiwa sepenuhnya. Dia memeriksanya dengan cermat. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada bahaya, dia menghela nafas lega. Itu terlalu menakutkan. Tak seorang pun di bawah kerajaan yang tak terkalahkan akan mampu menahan serangan jiwa itu. Untungnya, jiwanya kuat dan dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Hanya dengan teknik mata yang menakutkan dia bisa menahannya. Dia tidak menyangka Silver Battle King akan begitu gelisah bahkan setelah kematiannya. Sebenarnya ada gerakan mematikan di lampu perak kuno. Itu seharusnya adalah segumpal jiwa yang ditinggalkan oleh ahli Betel Rache yang bahkan lebih menakutkan. Untungnya, itu hanya secercah jiwa. Di bawah mata ilahi rahasia surgawinya, itu hancur total. Lin Xuan memegang lampu perak kuno dengan gembira dan mulai mempelajarinya. Di sisi lain, dalam Betel Rache. Di Istana Dewa Tertinggi, seorang raja yang tak terkalahkan tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan api putih kemasan yang mengerikan yang langsung menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, semua seniman bela diri di Betel Rache mengangkat kepala mereka, tubuh mereka gemetar. Mereka ingin berlutut di tanah. Langit adalah raja yang tak terkalahkan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya itu adalah tempat di mana Lord Seratus Roh berada. Apakah kamu tidak tahu? Keempat raja pertempuran dari balapan pertempuran terbunuh. Di antara mereka, Silver Battle King juga terbunuh. Silver Battle King adalah cucu Lord Hundred Spirit. Lord Hundred Spirit seharusnya sudah mendengar berita itu. Tidak mungkin, bukankah leluhur Seratus Roh sedang mengasingkan diri. Dia bahkan tidak keluar saat mereka bertarung memperebutkan jubah abadi Yuhua. Bagaimana dia bisa begitu marah sekarang? Para seniman bela diri dari Betel Rache berdiskusi dengan penuh semangat. 2626 Di istana yang menakutkan, seorang lelaki tua berdiri. Api perak yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di tubuhnya. Sialan, beraninya kamu membunuh cucuku. Beraninya kamu merebut tiga ribu lampu rohku. Tidak peduli siapa kamu, kemanapun kamu lari, aku akan membunuhmu. Ternyata lampu perak kuno itu bukan milik raja pertempuran perak, melainkan milik raja yang tak terkalahkan ini. Kata raja roh putih. Namun, dia sangat menyayangi cucunya, jadi dia memberikan hartanya, lampu roh putih, kepada raja pertempuran perak. Terlebih lagi, dia meninggalkan jejak jiwa di sana. Sejujurnya, dia tidak khawatir. Karena tiga ribu lampu roh itu sangat menakutkan. Tak seorang pun di bawah raja yang tak terkalahkan dapat melawannya. Bahkan raja yang tidak berdaya pun tidak akan berani memprovokasinya dengan mudah. Oleh karena itu, selama raja pertempuran perak mengeluarkan tiga ribu lampu roh, dia akan aman. Dia bahkan bisa lepas dari tangan raja yang tak terkalahkan. Namun, siapa sangka cucunya justru dibunuh oleh seseorang. Bahkan lampu seratus roh pun direnggut. Raja yang tak terkalahkan ini tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Di sisi suku perang, terdengar suara gemuruh yang deras. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, dia berada di Black Earth, mengendalikan White Spirit Flame. Dia berkultivasi di bawah api putih keperakan. Tubuh sembilan yang ilahi dibagi menjadi sembilan tingkat. Lin Suan memiliki metode budidaya untuk tiga tingkat pertama di tangannya. Setiap level dibagi menjadi sembilan tahap. Sekarang, setelah lebih dari lima tahun berkultivasi, Lin Suan telah mencapai tahap ketiga dari tingkat pertama. Pada saat ini, dia menggunakan api putih keperakan untuk menuju tahap keempat. Naga Merah telah memakan mayat kedua raja pertempuran, memurnikan ki dan darah mereka, dan menyerapnya ke dalam energinya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga bekerja keras untuk memurnikan semua harta karun tingkat surga milik pihak lain. Dia memiliki banyak harta di tangannya. Oleh karena itu, selama pertempuran, dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak kemampuan ras naga. Dia hanya perlu mengendalikan harta karun tingkat surga ini. Baginya, ini sangat menyenangkan. Setelah terbang sekitar 10 hari, Black Earth mengirimkan berita bahwa kota manusia telah ditemukan di depan. Mendengar ini, Lin Suan berdiri dan menyingkirkan api perak yang memenuhi langit. Naga Merah juga mengangkat kepalanya. Apakah kita sudah sampai? Dengan cepat, keduanya meninggalkan Black Earth dan dengan cepat mendarat ke arah kota manusia terdekat. Kota Kayu Besar. Itu adalah kota yang ramai di Wastelen Timur. Itu menempati wilayah luas lebih dari 1 juta mil. Bisa dikatakan itu adalah raksasa yang sangat menakutkan. Bahkan ada raja yang tak terkalahkan di kota ini. Setelah Lin Suan dan Naga Merah mendarat, mereka membayar biaya masuk dan masuk. Di dalam sangat ramai, segala jenis seniman bela diri, dari tingkat rendah hingga tinggi, dapat dilihat di mana-mana. Lin Suan bahkan menemukan dua kaisar yang tak terkalahkan di jalan. Meskipun pihak lain tidak memancarkan aura kuat, Lin Suan bisa merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari pihak lain. Jika sebelumnya, dia harus menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menahan tekanan ini. Tapi sekarang, dia tidak perlu takut. Tubuh sembilan yang ilahi sendiri mampu menahan tekanan semacam ini. Karena itu, dia dengan tenang berjalan melewati kaisar yang tak tertandingi. Yang lain membelalak tak percaya. Biasanya, bahkan sosok perkasa yang tak tertandingi pun harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat raja yang tak terkalahkan. Namun, pemuda di depan mereka ini sangat berani. Bukankah dia tidak terpengaruh? Siapa dia? Dari keluarga mana dia berasal? Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Reputasi Lin Suan sangat kuat di Zhongzhou, tetapi belum menyebar di Wastelen Timur. Selain itu, bahkan jika orang-orang di tempat suci mengetahui nama Lin Suan, tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya. Selain itu, orang-orang itu tidak dapat menebak bahwa Lin Suan akan datang ke Wastelen Timur saat ini. Oleh karena itu, untuk sesaat, semua orang membicarakan identitas Lin Suan dan membuat berbagai macam tebakan. Lin Suan menemukan toko kelontong dan membeli peta Wastelen Timur. Lalu, dia menanyakan lokasi tempat ini. Setelah keluar, matanya berkedip. Tempat ini tidak jauh dari keluarga Ye, tapi juga tidak dekat. Jika ingin terbang, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Tiga bulan adalah waktu yang lama bagi orang biasa, tetapi bagi seorang kultifator seperti dia, itu hampir seperti sekejap mata. Butuh beberapa tahun baginya untuk mengasingkan diri. Lin Suan tidak berencana menggunakan susunan teleportasi. Dia berencana untuk mengambil Black Earth dan terbang ke sana. Kebetulan dia dapat terus menggunakan api perak untuk meredam tubuh sembilan yang ilahi selama tiga bulan ini dan membuat tubuhnya membaik kembali. Keduanya meninggalkan Great Wood City dan mengambil Black Earth untuk berangkat. Mereka menyerahkan peta itu kepada Heitu. Lin Suan berkultifasi dengan damai. Naga merah juga terus menempa artefak tingkat surga. Sebulan berlalu, Lin Suan bermandikan api perak. Setiap hari, dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Bahkan kelopak mata naga dewa berwarna merah tua itu bergetar hebat. Dia awalnya ingin meminjam teknik budidaya tubuh sembilan yang ilahi untuk melihatnya. Tapi sekarang, melihat pemandangan ini, dia dengan tegas menyerah pada gagasan itu. Dia tidak ingin menderita kesakitan karena terbakar api sepanjang hari. Selain itu, dia mendengar bahwa dia harus disambar petir kesusahan nanti. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Lin Suan sudah bisa menahan kerlipan api perak. Pada saat ini, dua belas api perak berubah menjadi air terjun api yang mengerikan dan menyelimuti dirinya. Adapun dia, dia mengolah sembilan tubuh ilahi dalam api ini. Sekitar lima atau enam hari kemudian, Blacker tiba-tiba berhenti. Kata Heitu, tidak bagus, kami telah dihentikan. Apakah dia menghentikan mereka? Apa yang sedang terjadi? Lin Suan melambaikan tangannya, dan dua belas api putih keperakan melayang kembali ke lampu seratus roh. Suara mendesing. Dia berjalan keluar. Naga merah di samping juga menyingkirkan manik-manik hitam itu. Mother of Asteriskar, siapa yang berani menghalangi kita? Mungkinkah orang-orang dari War Rache itu lagi? Mereka mengertakkan gigi dan keluar lagi. Benar saja, enam sosok muncul di hadapan mereka. Mereka sangat cepat, seperti hantu. Mereka bergegas dengan cepat. Kenam sosok itu sangat misterius. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka terbungkus kabut hitam. Tidak mungkin untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa-apaan? Naga merah mengerutkan kening. Sebenarnya orang misterius yang datang kali ini. Mengapa? Mereka harus menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya untuk membunuh mereka. Dia mencibir dan hendak berbicara. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Pasalnya ke enam sosok di depan mereka berhenti tak jauh dari mereka dan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berkata dengan dingin. Karena jalur ini diblokir, kalian berdua harus mengambil jalur lain. Itu tidak berhasil. Arah lain. Apa maksudmu? Lin Suan mengerutkan kening. Ini adalah arah menuju keluarga Ye. Mungkinkah mereka ingin dia mengambil jalan memutar? Kalian berdua, kami semua di sini untuk mencari nafkah. Mohon mengerti kami. Kami hanya mengikuti perintah. Kenam pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Ya, pihak lain tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan terhadapnya. Lin Suan juga tidak ingin bergerak. Bukankah itu hanya jalan memutar? Itu bukan masalah besar. Selain itu, dia masih bisa berkultivasi untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lin Suan dan naga merah segera pergi. Setelah memastikan bahwa keduanya telah pergi, kenam pria berjubah hitam itu menghilang ke langit. 2627. Memasuki Black Earth, naga merah bergumam. Sial, kenapa ini begitu aneh? Tempat suci atau sekte mana yang melakukan sesuatu di sini? Beraninya mereka menghalangi jalan? Mungkinkah terjadi sesuatu di depan? Atau apakah mereka menemukan harta karun? Mereka tidak tahu. Lin Suan menggelengkan kepalanya, lupakan, jangan terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, mereka terus berkultivasi. Mereka mulai terbang berkeliling. Namun, setelah beberapa hari, Black Earth berhenti lagi, dan diblokir lagi. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening, dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat keluar. Apa yang terjadi? Orang-orang misterius ini lagi. Naga merah juga mengerutkan kening, sial, apa yang terjadi? Karena di depan, enam orang misterius muncul kembali. Sama seperti sebelumnya, mereka mengenakan jubah hitam dan diselimuti kabut hitam, membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka berbaris, menghalangi jalan. Jalan di sini diblokir, silakan ambil jalan memutar. Mereka tidak bergerak, hanya menghalangi jalan. Nak, apa yang harus kita lakukan? Naga merah bertanya. Jalan memutar. Lin Suan melambaikan tangannya, dan Black Earth berbalik dan segera pergi. Tiga hari kemudian, wajah Lin Suan benar-benar muram. Karena di depan, enam orang berjubah hitam muncul lagi menghalangi jalan. Jalan di sini diblokir, silakan ambil jalan memutar. Berengsek, apakah ini tidak ada habisnya? Naga merah juga marah, sial, kita sudah mengambil jalan memutar sebanyak tiga kali. Hasilnya masih diblokir. Apa maksudnya ini? Apakah mereka mempermainkan kita? Atau apakah ke enam orang berjubah hitam ini berasal dari kelompok yang sama? Ada yang salah. Lin Suan mengerutkan kening. Mereka awalnya mengira hanya satu rute yang diblokir, namun kini tampaknya orang-orang misterius itu langsung memblokir seluruh area di depannya. Terlebih lagi, pihak lain sepertinya tidak menggunakan formasi, melainkan blokade buatan manusia. Nak, ini sangat aneh. Blokade buatan seperti ini memakan terlalu banyak seniman bela diri, dan kecelakaan mudah terjadi. Tidak bisakah mereka menggunakan formasi secara langsung? Namun, orang-orang ini tidak menggunakan formasi. Apakah ini benar-benar aneh? Naga merah juga mengerutkan kening, tidak bisa mengerti. Kecuali mereka punya keraguan. Haruskah kita mengambil jalan memutar? Dia bertanya. Tidak perlu. Lin Suan menggelengkan kepalanya, cahaya dingin berkedip di matanya. Tampaknya mereka benar-benar menutup seluruh wilayah. Dengan begitu, kemanapun kita pergi, jika kita ingin terus maju pasti akan bentrok dengan pihak lain. Karena cepat atau lambat akan ada konflik, apa gunanya mengambil jalan memutar? Dipahami. Naga merah mengangguk. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran. Suara mendesing. Dia berjalan keluar dari Black Red bersama dengan Lin Suan. Melihat pemandangan ini, aura nam pria misterius berpakaian hitam menjadi semakin serius. Bersama-sama, itu seperti laut hitam, memancarkan kekuatan yang tiada taraf. Kekosongan di sekitarnya menjadi membeku, dan tekanannya begitu besar sehingga sulit untuk bernapas. Jelas sekali, ini adalah demonstrasi. Mereka ingin menggunakan tekanan kuat untuk membuat Lin Suan dan naga merah mundur. Huff, gelombang. Lin Suan mendengus dingin, darah dan kidi tubuhnya melonjak, dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang terkompresi di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi enam orang di depan berubah. Tampaknya pihak lain adalah ahlinya. Mereka berenam saling memandang. Pria berpakaian hitam di depan melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Sobat, sungguh merepotkan di depan. Silakan pergi. Mendengar ini, kerutan Lin Suan semakin dalam. Dia pun berkata dengan dingin. Meninggalkan. Aku sudah memberimu muka tiga kali dan menyelamatkanmu tiga kali. Tapi kamu masih berani menghentikanku. Apa wilayah ini milik keluargamu? Anda tidak akan membiarkan yang lain pergi. Tentu saja itu bukan wilayah keluarga kami. Tapi sekarang, itu berada di bawah kendali kami. Huff. Sombong sekali. Keluarga ya ada di depan kita. Beraninya Anda mengontrol wilayah keluarga remote antiquity. Lin Suan mencibir. Keluarga remote antiquity adalah keluarga Kaisar Agung. Tempat-tempat itu bahkan lebih menakutkan daripada tempat suci dan sekte besar. Pada dasarnya tidak ada kekuatan lain di tempat mereka berada. Bahkan jika ada kota yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berada di bawah kendali keluarga remote antiquity. Tapi sekarang, pria berpakaian hitam di depan mereka mengatakan bahwa tempat ini berada di bawah kendali mereka. Lelucon yang luar biasa. Apakah mereka berani melawan keluarga Ye? Kita tidak tahu apa itu keluarga remote antiquity. Singkatnya, tidak ada yang diizinkan untuk maju. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Pada titik ini, niat membunuh yang tak terbatas muncul dari enam pria berpakaian hitam. Itu membubung ke langit seperti enam pedang pembunuh yang tiada taranya. Apakah kamu mengancamku? Lin Suan mencibir. Bagaimana jika saya bersikeras untuk maju? Membunuh. Mata pria berpakaian hitam di tengah tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Sambil mengaum, mereka berenam dengan cepat bergerak. Enam sinar pedang yang tak tertandingi menebas, menyelimuti Lin Suan di dalamnya. Kenam pria berpakaian hitam itu sangat menakutkan. Ketika mereka berenam bergabung, mereka bisa membunuh yang maha kuasa yang tiada taranya. Tapi kali ini, mereka menyanyiakan udara kosong. Tubuh Lin Suan tiba-tiba menghilang dari langit tanpa jejak. Wajah ke enam pria berpakaian hitam itu berubah. Sialan, cepat dan bertahan. Mereka tidak menyangka Yesuan begitu cepat sehingga dia bisa menghindari serangan mereka. Aura hitam pada enam pria berpakaian hitam bergetar dan membentuk enam perisai hitam pekat. Mereka terhubung satu sama lain dan membentuk batas yang melindungi tubuh mereka. Ledakan. Saat mereka selesai melakukan semua ini, sebuah tinju besar muncul entah dari mana di langit. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Tinju ini tidak ada bandingannya. Itu membawa cahaya terang dan aura pedang yang tajam. Dalam sekejap, ia tiba di atas enam pria berpakaian hitam dan kemudian turun tanpa ampun. Membunuh. Kenam pria berpakaian hitam itu meraung dan melambaikan aura pedang mereka yang menakutkan untuk menghadapi serangan itu. Mereka tidak berpikir bahwa Yesuan bisa melawan mereka. Ledakan. Tapi saat mereka bersentuhan dengan tinju, wajah mereka berubah. Alasannya adalah karena pukulan itu terlalu menakutkan. Seolah-olah tinju dewa menekan tanpa ampun. Aura pedang mereka hancur berkeping-keping di langit dan tersebar ke segala arah. Kenam pria berpakaian hitam itu langsung diselimuti tinju. Ketika tinju itu menghilang, kenam pria berpakaian hitam itu berubah menjadi kabut berdarah dan melayang di langit. He he, mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Naga merah mencibir saat melihat ini. Bahkan para elit suku perang bukanlah tandingan Lin Suan, apalagi kenam pria berpakaian hitam ini. Hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka bertarung melawan Lin Suan. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan terbang ke depan bersama naga merah. Kali ini, keduanya sangat cepat. Itu seperti dua sambaran petir yang melintas di langit. Namun, di kejauhan, banyak pria berpakaian hitam yang menyerbu. Karena ketika salah satu pria berpakaian hitam meninggal, pria berpakaian hitam lainnya pasti mengetahuinya. Ada tanda khusus di tubuh mereka. Selama mereka mati, itu akan meledak dan mengirimkan informasi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua pria berpakaian hitam tahu bahwa seseorang telah menerobos masuk. Di antara mereka, ada beberapa yang jelas-jelas merupakan pemimpin. Mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mereka berkata dengan dingin bahwa mereka harus membunuh orang yang menerobos masuk. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun mendekati keluarga Ye. Ya, di langit, banyak pria berpakaian hitam menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka berubah menjadi hantu dan bergegas ke segala arah. 2628 Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Jika mereka bekerja sama, tidak akan sulit bagi mereka untuk menyelidiki radius beberapa juta mil. Selain pria berbaju hitam, tidak ada orang lain di sekitarnya. Jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut. Apa yang mereka maksud dengan tidak membiarkan siapapun mendekati keluarga Ye? Orang-orang ini memang mengincar keluarga Ye. Tapi siapakah orang-orang ini? Beraninya mereka menargetkan klan orang dahulu. Lin Suan dan Naga Merah juga tidak tahu. Pasalnya, keduanya belum lama terbang sebelum ditemukan. Pihak lain memiliki artefak dan teknik rahasia yang kuat. Bahkan jika mereka bersembunyi di kehampaan, mereka tetap akan ditemukan. Dalam sekejap, banyak orang menyerang mereka. Huff! Sama baiknya, aku akan menggunakan kalian sebagai latihan. Lin Suan menggunakan tubuh sembilan yang ilahi. Tubuhnya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Dia berjalan antara langit dan bumi seperti dewa perang. Naga Merah juga menggulung tubuhnya dan berubah menjadi naga dewa yang menutupi langit. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Tidak sulit bagi mereka untuk membunuh pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir. Orang-orang berbaju hitam itu sama sekali bukan tandingan mereka. Ambillah harta Dharma kami. Tiba-tiba, harta karun Dharma yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Matrix pembunuh menutupi langit dan menyelimuti area di depannya. Namun, mereka tidak bisa menghentikan tinju Lin Suan sama sekali. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur. Harta Dharma di langit meledak menjadi kabut berdarah. Lin Suan melolong panjang saat aura pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Saat lengannya jatuh, aura pedang juga menebas. Itu seperti pedang raksasa yang mencapai langit. Semua susunan pembunuhan di sekitarnya terkoyak. Naga Merah juga meraung. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api. Di saat yang sama, ia melambaikan cakar naganya. Petir ilahi jatuh dari langit. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pria berbaju hitam. Oleh karena itu, ratusan dan ribuan pria berbaju hitam terbunuh dalam sekejap. Huff! Melihat tidak ada yang berdiri, Lin Suan mendengus dan berjalan maju bersama Naga Merah lagi. Namun, dia mengerutkan kening setelah beberapa langkah. Itu karena cibiran datang dari langit. Hahaha, tak heran kamu berani masuk tanpa izin ke tempat ini. Ternyata kamu cukup mumpuni. Siapa itu? Mencoba bersikap misterius. Keluarlah dari sini. Lin Suan mengerutkan kening dan meraung dengan marah. Tatapannya berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Pedang ki ini terlalu menakutkan. Bahkan orang misterius dalam kegelapan pun harus fokus untuk menghadapinya. Dengan mendengus dingin, para raja berjubah hitam yang mati di tanah semuanya berdiri, tubuh mereka memancarkan cahaya berdarah yang tak terbatas. Mereka hidup kembali dan bergegas menuju Lin Suan dan naga merah. Dia hidup kembali. Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang-orang ini tidak dibangkitkan, tetapi dikendalikan oleh orang lain. Orang-orang dari sekte mengejar mayat. Naga merah mendengus. Lin Suan mengerutkan kening. Mereka pernah melihat sekte ini di makam kuno sebelumnya. Mereka mampu mengendalikan mayat dan sangat menakutkan. Namun, orang-orang dari sekte pengejaran mayat biasanya hanya mengendalikan satu mayat, dan itu dibudidayakan oleh mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengendalikan ribuan mayat untuk menyerang. Di langit, ribuan sosok melayang naik turun. Masing-masing dari mereka memancarkan aura berdarah yang mengerikan seolah-olah mereka telah berubah menjadi hantu. Mereka tidak segera bergegas. Sebaliknya, mereka berdiri di langit dengan padat dan mengepung Lin Suan dan naga merah. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Segera tinggalkan tempat ini, dan aku tidak akan menyerangmu. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan, Anda akan menjadi salah satunya. Tidak perlu untuk itu. Saya harus mengambil jalan ini. Saya akan pergi ke keluarga Ye untuk urusan bisnis. Saya tidak akan kembali. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kamu keluarga. Anda ingin pergi ke keluarga Ye. Sosok di langit tercengang. Kemudian, dia menjadi ganas dan menakutkan. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Mati saja dengan patuh untukku. Pada titik ini, suaranya menjadi melengking. Seolah-olah dia adalah hantu jahat yang menerkam mangsanya. Ledakan. Ribuan toko iblis bergerak bersama dan menyerang Lin Suan dan naga merah. Ledakan. Terjadilah pertempuran besar. Saat Lin Suan dan naga merah bertempur, pertempuran mengejutkan lainnya terjadi di tempat lain di timur. Pertempuran ini sangat sengit dan kejam. Itu tidak lebih lemah dari pertarungan Lin Suan. Apalagi salah satu sosok itu diselimuti aura emas. Dia seperti dewa perang emas. Kekuatannya tampaknya lebih menakutkan daripada tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan. Sangat sedikit generasi muda yang mampu mencapai langkah ini. Jika ada, itu adalah tubuh ilahi keluarga Ye. Bagaimanapun, tubuh ilahi telah diturunkan sejak zaman kuno. Apalagi Ye Udao telah mengolahnya sejak ia masih muda. Dapat dikatakan bahwa dia lebih menakutkan daripada tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan. Ia, yang bertarung adalah Ye Udao. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat. Namun, matanya sangat dingin. Bahkan ada niat membunuh yang tak terbatas. Di sampingnya, tujuh mayat telah berjatuhan. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Di dunia luar, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang mendominasi suatu wilayah. Namun, saat ini, mereka semua hanyalah hantu yang kesepian. Tanah di bawah kaki mereka hancur. Karena darah dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya terlalu menakutkan, darah itu langsung tenggelam ke dalam tanah dan menyebabkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ada angin dingin bertiup di mana-mana, dan hujan darah turun. Itu adalah pemandangan kehancuran. Selain Yehudao, ada delapan atau sembilan angka. Masing-masing ditutupi cahaya kemasan. Mereka juga seniman bela diri dari keluarga Yeh. Ada pria parubaya dan orang tua. Tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat. Namun, mereka juga berlumuran darah. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka-luka. Pada saat ini, mereka melihat sekeliling dengan gila. Sialan, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang keluarga Yeh? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Cepat tersesat. Saya bisa membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, saat aku menangkapmu, keluarga Yeh akan membawa senjata ilahi yang tiada tarannya dan memusnahkanmu. Apakah begitu? Singkirkan kami. Kamu benar-benar naif. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Apakah menurut Anda keluarga Yeh akan mengetahui hal ini? Jangan khawatir. Saat keluarga Yeh mengetahuinya, kita sudah lama pergi. Kami telah memutuskan bahwa setelah kami membunuh Yehudao, kami tidak akan keluar selama seribu tahun. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yeh, apakah menurutmu kamu dapat menemukan kami? Ketika para ahli keluarga Yeh mendengar ini, pupil mata mereka mengerut. Ekspresi Yehudao dingin, musuh sebenarnya telah membuat rencana seperti itu. Tampaknya mereka benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Tapi siapa yang mau membunuhnya? Yehudao tidak bisa memahaminya. Klan lain dari Primordial Anciens, atau sekte top lainnya. Dia tidak tahu. Dia memiliki sein fisik, dan merupakan jenius paling penting dari keluarga Yeh. Pada dasarnya, tidak ada yang berani mempunyai gagasan tentang dia. Jika dia meninggal, keluarga Yeh akan menjadi gila. Mereka akan menggunakan senjata ilahi yang tiada taranya, dan bahkan mungkin senjata ekstrim untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, meskipun seseorang membenci Yehudao, mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Tapi sekarang, seseorang benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya. Terlebih lagi, itu adalah langkah mematikan. Ada terlalu banyak ahli di sisi lain. Rupanya, mereka sudah merencanakan hal ini sejak lama. 2629 Mengapa? Kamu sangat naif. Tentu saja, Anda tidak bisa membiarkan tubuh suci terus berkembang. Para ahli di depannya juga tertutup kabut hitam, menutupi wajah mereka. Niat membunuh mereka menembus langit dan bumi. Jelas sekali, mereka semua adalah ahli yang tiada taranya. Sial, siapa itu? Para tetua keluarga Yeh meraung. Mereka punya beberapa target dalam pikiran mereka, tapi mereka tidak yakin. Mereka tidak percaya orang-orang ini berani melakukan ini. Yehudao mendengus dingin. Jadi, orang yang menyuruhmu takut padaku. Sayang sekali. Sepertinya dia tidak bisa mengalahkanku dalam pertarungan langsung, jadi dia membuat trik kotor. Bahkan jika dia berhasil, dia tetap saja sia-sia. Apakah menurut Anda pemborosan seperti itu dapat membawa jalan bagi seorang kaisar agung? Lelucon yang luar biasa. Yehudao tahu betul bahwa orang yang membunuhnya cemburu dan takut padanya. Dia memiliki peluang besar untuk menempuh jalur kaisar yang hebat dan berhasil. Jelas sekali, ada orang jenius tak tertandingi lainnya yang tidak ingin dia menempuh jalan ini dan tidak ingin dia menjadi kaisar yang hebat. Oleh karena itu, sebelum dia dewasa sepenuhnya, dia ingin membunuhnya. Tapi, apakah dia mudah dibunuh? Nak, sepertinya kamu tahu lebih banyak daripada orang-orang tua itu. Baiklah, Anda orang yang pintar. Aku akan memberimu pilihan. Sekarang, berlututlah di tanah dan terima kematianmu. Jangan melawan, dan aku akan memberimu kematian cepat. Bahkan jika kamu terbunuh, kamu tidak akan merasakan terlalu banyak rasa sakit. Jika tidak, jika Anda berani melawan dan kami menangkap Anda, nasib Anda akan menyedihkan. Saya mendengar bahwa darah Anda mengandung energi tertinggi. Saya sangat ingin melihatnya dan memurnikan Anda menjadi pil. Hahaha. Orang-orang misterius itu tertawa terbahak-bahak. Mata mereka menyala-nyala. Memang benar, ini adalah keturunan seorang Kaisar Agung, dan tubuh suci yang paling menakutkan di antara keturunan Kaisar Agung. Fisik dan garis keturunan pihak lain jelas merupakan obat ilahi yang tertinggi. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka mungkin bisa mendapatkan kekuatan tubuh suci. Memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin gila. Pergi, bunuh dia. Bunuh kamu Wudau. Ledakan. Lusinan makhluk perkasa tertinggi di sisi lain bergegas mendekat seolah-olah mereka mengamuk, menyebabkan seluruh cakra wala hancur. Lindungi Wudau. Delapan tetua keluarga Ye meraung marah. Mereka juga dengan cepat melakukan serangan balik. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka seperti raksasa emas, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Liv Daodenir bahkan lebih mengejutkan. Tinju emasnya menghantam para ahli yang maha kuasa, menyebabkan mereka batuk darah. Namun, maha kuasa misterius ini juga tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan mereka juga sangat dahsyat. Jadi untuk sementara waktu, mereka bertarung dengan sangat sengit. Raja Abadi turun ke sembilan surga. Liv Daodenir meraung, dan proyeksi mengerikan dari seorang Raja Abadi muncul darinya. Dia seperti raksasa gunung yang meremehkan segalanya. Ledakan. Dengan satu pukulan, dua yang maha kuasa yang tak tertandingi yang menyerangnya diledakan menjadi kabut berdarah. Para tetua keluarga Ye juga menggunakan keterampilan pamungkas mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan pecahan sein mereka. Dia membunuh semua yang maha kuasa di sekitarnya. Apa menurutmu keluarga Ye mudah ditindas? Orang-orang dari keluarga Ye ini sangat kuat. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, mereka tetap unggul. Suara mendesing gelombang. Orang-orang yang tersisa tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka mundur. Mereka melolong panjang satu demi satu. Bersenandung. Di kejauhan, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Lebih dari selusin tokoh kuat muncul. Lebih dari selusin yang maha kuasa yang tiada taranya. Begitu mereka muncul, mereka bergandengan tangan dan membentuk formasi pembunuhan satu demi satu. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mereka. Itu adalah formasi mantra yang menakutkan, yang kemudian melesat ke arah Liv Dao Denir dan yang lainnya. Mereka mendekati kematian. Sesepuh, tidak perlu menahan diri. Liv Dao Denir meraung, dan proyeksi raja abadinya meledak ke segala arah. Pada saat ini, Liv Dao Denir begitu kuat hingga melampaui generasi muda. Bahkan para tetua pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh atas inferioritas mereka. Sial, mari bekerja sama dan bunuh Sein Pisik. Para ahli misterius juga meraung. Mereka menyadari bahwa Liv Dao Denir terlalu menakutkan. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandinginya dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan tidak ada dua atau tiga orang yang bekerja bersama. Dibutuhkan tujuh atau delapan orang yang bekerja sama untuk menekannya. Bersenandung gelombang. Tombak panjang melesat di udara, membawa petir yang menakutkan saat itu berubah menjadi naga petir yang menyerang ke depan. Di sisi lain, muncul kipas angin yang menjelma menjadi gunung yang menekan dari langit. Pedang besar yang berapi-api dan kapak yang menakutkan muncul. Satu demi satu senjata menakutkan turun dari langit, menyelimuti Liv Dao Denir. Kidara emas Liv Dao Denir melonjak ke langit. Dia meninju, menghancurkan tombak petir, kipas gunung, dan pedang besar yang berapi-api. Kamu ingin membunuhku. Di kehidupanmu selanjutnya. Daun Dao Denir sangat kuat. Yang lain terkejut dan mundur dengan panik. Sial, orang ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan Saint Pisic? Sungguh menakutkan. Mereka telah dipercayakan dengan tugas membunuh Liv Dao Denir. Menurut mereka, sekuat apapun Liv Dao Denir, dia hanya berasal dari generasi muda. Dengan begitu banyak yang maha kuasa yang bekerja sama, bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya. Namun ketika mereka benar-benar bertengkar, mereka menyadari bahwa mereka salah. Daun Dao Denir terlalu kuat. Dia sangat kuat sehingga sulit dipercaya. Dengan begitu banyak yang maha kuasa yang tiada taranya menyerangnya, bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga membunuh banyak yang maha kuasa yang tiada taranya. Metodenya menantang surga. Tidak heran seseorang ingin membunuhnya. Mungkin tidak banyak orang di jalan kaisar yang bisa menjadi tandingannya. Tapi jadi apa? Hari ini, Liv Dao Denir pasti akan mati. Di sisi mereka, seseorang juga telah membuka sein fragment. Itu adalah palu merah yang rusak, tapi memancarkan sein aura yang mengerikan. Itu adalah bagian dari senjata suci. Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal senjata. Anda sedang mendekati kematian. Daun Dao Denir mendengus. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah kuali perunggu muncul di atas kepalanya, melepaskan puluhan ribu aura. Ini adalah replika kuali kaisar langit. Itu sangat menakutkan dan merupakan senjata terlarang yang dibuat khusus oleh keluarga Ye untuk Liv Dao Denir. Benar saja, Liv Dao Denir mengaktifkan kuali langit dan bumi, melepaskan aura dewa yang tak tertandingi untuk melawan fragment suci. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan semburan energi menyapu ke segala arah. Banyak yang maha kuasa yang tiada taranya dikirim terbang, batuk darah. Liv Dao Denir berdiri di sana tanpa cedera. Semut sepertimu ingin membunuhku. Apakah begitu? Tepat pada saat ini, serangkaian suara suram dan dingin terdengar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok muncul di sekelilingnya. Mereka adalah empat orang yang sangat menakutkan dan misterius, dan aura mereka sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah Raja Bintang Delapan Tahap Akhir. Pada saat itu, mereka berempat bergabung dan membentuk domen yang sepenuhnya memenjarakan Liv Dao Denir. Berengsek. Ketika para tetua keluarga Ye melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka menyerang empat pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir satu demi satu. Namun, mereka saat ini ditembaki oleh Yang Maha Kuasa yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk saat ini. Wajah Daun Dao Denir Muram. Dia bisa membunuh Raja Bintang Delapan Tahap Akhir. Namun dengan empat Raja Bintang Delapan Tahap Akhir yang menyerang bersama-sama, situasinya berbeda. 2630. Meskipun dia kuat, dia bukanlah dewa. Hal ini telah menempatkan dirinya dalam bahaya. Namun, sebagai Saint Pisik, Ye Wudau tidak mau menyerah. Membunuh. Dia meraung dengan marah dan menggunakan segala macam teknik pamungkas. Raja Abadi mengaktifkan kuali Kaisar Langit, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi, dua Raja Bintang Delapan Tahap Akhir terbunuh, dan satu Raja Bintang Delapan Tahap Akhir terluka parah. Yang lainnya mundur dengan wajah pucat. Kondisi Ye Wudau juga tidak baik. Dia juga terluka parah dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan sudah berada di ujung tanduk. Bisa. Ye Wudau memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan tulang yang patah di tubuhnya dengan cepat sembuh. Kidarah di tubuhnya terus mengalir, memperbaiki luka-lukanya. Tokoh perkasa misterius yang tiada tarahnya di sekitarnya tercengang dengan pemandangan ini. Sial, apakah dia masih manusia? Empat Raja Bintang Delapan Tahap Akhir tidak dapat membunuhnya bahkan jika mereka bergabung. Dia bahkan membunuh dua dari mereka dan melukai satu orang. Metode ini terlalu mengerikan. Namun, ada juga orang yang mendengus dingin. Terus, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Ayo serang bersama. Kali ini, kita pasti bisa membunuhnya. Orang-orang ini berulang kali mencibir. Satu persatu, mereka memegang senjata dan perlahan mendekat. Kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Ye Udaw mengeluarkan dua pil dan menelannya. Sedikit warna merah darah muncul di matanya, dan kekuatan vulkanik meletus. Berengsek. Ekspresi para ahli tertinggi itu berubah. Sialan, kekuatannya, apa yang dia makan? Hentikan dia, jangan biarkan dia pulih. Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Namun, Ye Udaw sedang memakan pil rahasia keluarga Ye. Pil jenis ini sangat berharga. Biasanya dia tidak tega memakannya. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Benar saja, energinya yang habis dengan cepat pulih, dan yang lain menyerang dengan ganas. Namun, hantu raja abadi melambaikan kuali kaisar langit dan memblokir semua energi menakutkan itu. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Huff. Ye Udaw mendengus dingin. Para tetua keluarga Ye juga menghela nafas lega. Selama Ye Udaw pulih, mereka akan bergabung dan berjuang untuk keluar. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak bagus, lari. Mereka berteriak ketakutan. Pupil mata Liv Dao Denir mengerut. Meskipun dia masih belum pulih sepenuhnya, dia tidak bisa gegabuh. Seketika, Lin Fan menghindar ke samping dan menghindar dengan cepat. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan kekuatan garis darah juga dilepaskan secara gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia memanggil kembali kuali kaisar langit untuk melindunginya. Bahkan saat Liv Dao Denir mengambil tindakan, sebuah tangan turun dari langit. Itu seperti telapak tangan dewa, membawa kekuatan ilahi tertinggi. Raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan telah mulai bergerak. Wajah para tetua keluarga Ye berubah. Sial, pihak lain justru mengirim Raja Laywudi untuk membunuh mereka. Kali ini sangat berbahaya. Untungnya, Liv Dao Denir bereaksi dengan cepat dan tegas, memanfaatkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk menghindari serangan itu. Namun, angin palem masih menyapu melewatinya, menyebabkan separuh tubuhnya hancur. Lebih dari separuh tulang Liv Dao Denir patah, dan dia terbanting ke tanah. Suara mendesing. Dia terus mundur. Suara berderak keluar dari tubuhnya saat dia pulih dengan cepat. Sialan, itu adalah Raja yang tak terkalahkan. Ekspresinya sangat jelek. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Suara dingin terdengar, dan langit terkoyak saat sesosok tubuh yang mengesankan turun. Aura mengerikannya seperti Dewa Iblis saat dia memandang rendah semua orang di bawah. Dia adalah Raja yang tak terkalahkan. Namun, Raja yang tak terkalahkan ini juga terbungkus kabut hitam, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Jelas, dia tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Sial, Siapa kamu? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Ye? Para tetua keluarga Ye melolong marah. Raja yang tak terkalahkan ini pastilah seseorang yang penting, dan bahkan mungkin mengenal mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kabut hitam untuk menutupi wajahnya. Huff, orang mati tidak perlu tahu banyak. Raja misterius yang tak terkalahkan berkata dengan dingin. Dia perlahan mengangkat tangannya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Dia mengulurkan telapak tangannya, yang menutupi langit dan membentuk gunung lima jari yang menyelimuti daun daun denir. Liv daun denir meraung dan menggunakan Raja Abadi turun ke sembilan surga. Mereka bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia kuat, dia masih junior. Dibandingkan dengan Raja yang tak terkalahkan, dia masih kurang. Paling tidak, dia tidak bisa bersaing dengan Raja yang tak terkalahkan. Anda sedang mendekati kematian. Para tetua keluarga Ye meraung, dan delapan dari mereka bergabung untuk menyerang dengan replika Kaisar Surga. Dalam sekejap mata, mereka mengirim telapak tangan Raja yang tak terkalahkan itu terbang. Kemudian, delapan dari mereka mengepung lift daun denir dan melindunginya. Mari kita buat jalan berdarah. Mereka mencurahkan seluruh kekuatannya ke replika langit dan bumi. Itu adalah barang terlarang yang disempurnakan oleh orang bijak tertinggi, dan sangat menakutkan. Sekarang mereka sembilan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Itu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jadi bagaimana jika Anda adalah Raja yang tak terkalahkan? Apakah menurut Anda kami tidak dapat melawan Anda? Tetua keluarga Ye mendengus. Raja yang tak terkalahkan itu mengerutkan kening, dan wajah yang lainnya menunduk. Mereka telah meremehkan lawannya. Apakah begitu? Jika satu Raja yang tak terkalahkan tidak cukup, lalu bagaimana dengan dua Raja? Tawa dingin lainnya terdengar. Begitu suara itu terdengar, langit dan bumi retak, dan kekuatan dewa tertinggi turun. Tidak baik. Wajah anggota keluarga Ye jatuh. Mata lift Daodenir bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Raja kedua yang tak terkalahkan telah muncul. Untuk membunuhnya, dua Raja yang tak terkalahkan telah dimobilisasi. Sial, kenapa keluarga belum mengirim siapapun? Ekspresi para tetua keluarga Ye berubah. Ini bukan hari pertama mereka diburu. Mereka sudah diburu selama lima atau enam hari. Mereka telah menyebarkan berita tersebut sejak lama, dan secara logika, keluarga tersebut seharusnya mengirimkan ahli untuk menyelamatkan mereka. Namun kini, tidak ada kabar sama sekali. Jangan mengandalkan keluarga untuk menyelamatkan Anda. Kami telah menyiapkan jaring yang tidak bisa dihindari untuk mencegat semua berita. Keluarga Ye tidak tahu bahwa Anda sedang diancam. Jadi, kamu bisa mati dengan tenang. Raja kedua yang tak terkalahkan mencibir. Lebih tepatnya, Raja kedua yang tak terkalahkan itu agak aneh karena ada dua sosok. Yang satu adalah binatang buas, dan yang lainnya adalah manusia. Manusia bukanlah raja yang tak terkalahkan, tapi makhluk maha kuasa bintang delapan tahap akhir. Namun, binatang iblis di sampingnya adalah raja iblis yang tak terkalahkan. Aura menakutkan yang terpancar darinya menyebabkan yang maha kuasa di sekitarnya gemetar. Naga banjir harimau, ini sebenarnya adalah naga banjir harimau. Ia memiliki tubuh bagian atas seekor harimau, tetapi tubuh bagian bawahnya adalah seekor naga banjir. Ekornya yang besar terus-menerus mengepak. Itu ditutupi sisik, dan sepasang sayap berwarna merah darah tumbuh dari punggungnya. Kelihatannya sangat ganas. Ini adalah binatang bermutasi yang telah mencapai tingkat raja iblis bintang 9. Ia dikenal sebagai raja yang tak terkalahkan.